Peserta Zoom Sekali lagi untuk pelatihan, penanganan dan pengurangan sampah dari sumber dengan Bank Sampah dan Biokonversi BSM. Tentunya kerjasama dari KTH, juga Pak Guyuban, Penggiat Maggot dan Indofood. Baik Bapak Ibu, mari kita memulai acara ini dengan membaca Basmala. Puji syukur keadlatil lahir Robi karena telah mempertemukan kita pada hari ini dalam cuaca yang mendung-mendung manja ya, mendung-mendung yang bikin adem gitu, gak gerah, juga gak kepanasan. Sehingga kita bisa bersemangat untuk mengikuti pelatihan penanganan dan pengurangan sampah dari sumber dengan Bank Sampah dan Biokonversi dengan pembicara tonar sumber yang pastinya luar biasa, yaitu Bapak Hafiz Kerudin SSI yang merupakan penyuluh lingkungan dari Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan KLHK dan juga pembicara kita yang tidak kalah luar biasa, yaitu Bapak Ardi Elmedian dari Paguyuban Penggiat Maggot Nusantara PPM. Nah, untuk nanti acara kita kami akan berikan kesempatan untuk tanya jawab kepada peserta offline maupun online. Oleh karena itu, mari kita mulai saja pembicara yang pertama dengan tema dampak positif pengelolaan sampah terhadap lingkungan hidup yang akan disampaikan oleh Bapak Hafiz Kerudin SSI, penyuluh lingkungan Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan KLHK. Dilah hormat, kami persilahkan. Memanfaatkan seperti kayak dulu, popok untuk bayi tidak menggunakan lagi pempes untuk bayi bapak ibu sekalian. Kemudian re-use, yaitu menggunakan ulang kembali barang bekas seperti kaleng, ember, kemudian botol minum menjadi pot bunga, kemudian bungkus minyak goreng, menjadi polybag tanaman, sabun mandi yang digabungkan menjadi satu sehingga bisa dipakai kembali. Lanjut, re-use, yaitu mengelola atau mendawar ulang, yaitu dengan mendawar ulang kertas menjadi kertas baru, kemudian membuat kerajinan kertas menjadi pot, perhiasan-perhiasan lain, kemudian pengelolaan sampah organik menjadi bubuk kompos. Terus lanjut, disini juga lima cara pengelolaan atau penanganan sampah, yaitu memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan melakukan pemrosesan akhir, di mana tahapan-tahapan yang kita harus lakukan yaitu, pertama kita juga harus memilah dulu, di mana memilah antara organik dan anorganik, kemudian mengumpulkan yang satu jenis, kemudian baru melakukan pengangkutan, kemudian pengolahan, baru terakhir, hanya residu saja yang dibuang ke TPA. Kita lanjut, disini sistem pengelolaan sampah skala RW, di mana sampah yang masuk itu dipilah organik menjadi, sampah-sampah organik bisa diolah menjadi kompos atau dengan metode yang baru, yaitu dengan pengurangan sampah organik dengan magot atau BSF, kemudian sampah organik, plastik atau kertas, kemudian kaleng itu kita bisa manfaatkan atau kita tabung di bank sampah, dimasukkan ke bank sampah untuk kemudian dijual untuk meningkatkan cirkular ekonomi di masyarakat. Lanjut, kemudian pengelolaan sampah, skala individu atau rumah tangga, lanjut, kemudian pembuatan untuk sekolah rumah tangga atau sekolah bisa kita pakai dengan metode takakura, kemudian biopori untuk di sekolah, itu salah satu metode pengurangan atau pengelolaan sampah organik untuk sekolah rumah tangga atau sekolah. Lanjut, nah di sini tahapan-tahapan pembuatan biopori bisa di masyarakat untuk mengurangi bahaya banjir, kemudian juga di sekolah untuk sebagai edukasi pembuatan pupuk di sekolah, kemudian juga kebanyakan kan pada saat ini untuk daerah-daerah kota besar itu area rembesannya itu terlalu sedikit sehingga air langsung masuk ke sungai, sehingga sungai yang meluap kemudian akan menyebabkan bahaya banjir. Lanjut, di sini tahapan pembuatan biopori, lanjut, lanjut. Nah ini salah satu metode pengolahan sampah organik yang dilakukan di TPS 3R atau di pusat daur ulang dan untuk yang skala lebih besar sehingga proses pengurangan sampah organik di sumbernya akan lebih besar lagi dengan pemampatan magot sebagai pengurai sampah organik. Lanjut, nah ini salah satu cara yaitu dengan alat menamanya magobok itu untuk skala rumah tangga yaitu dengan kapasitas 1 kg per hari. Di situ ada alat atau media untuk pengurai sampah organik dan di samping kandangnya untuk proses penetasan dan pengembang biarkan pengelolaan sampah melalui BSF atau magot. Lanjut. Di sini sekilas, di sini kita lihat untuk pengelolaan sampah sekala komunal atau RW atau kantor. lanjut. Di sini sampah-sampah organik kita kumpulkan. Dalam sini juga kita bisa lihat bisa menghasilkan biogas. Jadi sampah-sampah organik itu kita tampung kemudian yang di tengah itu akan menghasilkan kotak yang di atas itu. Kita bisa lihat itu sebagai wadah gas. Gas, kemudian gas metan yang dihasilkan oleh sampah, kemudian kita bisa memanfaatkan untuk keperluan memasak. Lanjut. Nah di sini kita bisa lihat produk daur ulang yaitu dari kerajinan yang digunakan atau dipakai dari dimanfaatkan dari kertas bekas menjadi tas, kemudian kerajinan-kerajinan yang lain. Lanjut. Di sini ada yang sebelah kanan itu pemampatan limbah kertas menjadi produk daur ulang. Dan itu ada beberapa produk yang bisa kita lihat. Kemudian yang sebelah kiri itu pemampatan minyak jelantah bisa menjadi sabun dan alat pencuci. Sebagai pencuci, cairan pembersih untuk kegiatan rumah tangga, pencuci tangan, pencuci pakaian, kemudian sebagai desinfektan untuk mengepel ya. Seperti itu. Kita juga kemarin pelatihan generasi lingkungan, pencuci tangan, juga kemarin telah melakukan pelatihan cuma masih karena masa COVID-19, mungkin masih secara online. Dan rencananya di 2022 ini kami akan menggunakan secara offline. Lanjut. Dan ini proses pemampatan limbah-limbah plastik yang kita bisa kumpulkan bisa menjadi ekobrik. Lanjut. Di sini beberapa pengelolaan bank sampah, baik itu di bank sampah induk maupun di bank sampah induk. Lanjut. Di mana untuk bank sampah unit itu si nasabahnya harus mengantar sendiri ke bank sampahnya atau bank sampah unit. Jadi nasabah menabung atau mengolah sampahnya ke bank sampah unit. Sedangkan untuk bank sampah induk, bank sampah induk akan mengambil sampahnya atau yang mau ditabung atau barang-barang yang ada nilai jual. Tapi ada minimal barangnya yaitu minimal 50 kilo. Jadi 50 kilo apabila si nasabah ada barangnya 50 kilo baru bisa bank sampah unit akan mengambil barangnya. Biasanya itu seperti di kota Malang yaitu bank sampah induk akan mengambil ke sekolah-sekolah di kawasan kota Malang. Seperti itu. Jadi tapi harus minimal. Minimal 50 kilo baru bank sampah induknya akan mengambil ke bank sampah unit atau si nasabahnya. Lanjut. Nah di sini mekanisme pelayanan bank sampah yaitu ada yang melakukan penimbangan, kemudian pengumpulan, dan melakukan penjualan. Lanjut. Di sini ada beberapa lokasi pengambilan sampah oleh petugas bank sampah induk ke bank sampah unit-unit terdekat. Lanjut. Ini lakukan pemilahan sampah yaitu ada beberapa bagian dalam proses pemilahan sampah yaitu sampah organik yang sampah mudah membusuk. Kemudian lanjut. Kemudian sampah anorganik. Dan di sini kita lihat sampah organik itu mungkin sebagian bapak atau ibu sebagai pelaku bank sampah itu sudah mengetahui jenis. Biasanya di jenis-jenis sampah yaitu ada sampah organik yang bisa atau bisa ada nilai jualnya seperti bank sampah plastik, sampah kertas, botol kaca, dan logam. Nah di sini di bawahnya bisa kita lihat jenis plastik. Nah jenis plastik itu bisa kalau ada simbol-simbol satu yaitu PTE. Kemudian kalau yang dua itu HDPE, yang tiga itu kolatil, L4, LDPE, kemudian PP, PS, dan lainnya. Mungkin bapak ibu sudah tahu jenis-jenis plastik dan berapa harga per kilonya. Lanjut. Nah di sini untuk koin satu yaitu polyethylene, pet, polyethylene, tetrapet, kemudian PPC. Itu ada sifatnya dan kegunaannya dan biasanya ada jenis-jenisnya. Nah untuk poin tiga PPC yaitu biasanya botol juga mineral, minyak sayur, botol kecap, kemudian pembukus makanan. Lanjut. Di sini juga yang untuk polyethylene itu polypropylene itu biasanya pembukus biskuit, kemudian kantong chip, kentang. Jadi bisa kita sesuaikan dengan jenisnya, kemudian kita pilih sehingga bisa kita menentukan harga jualnya. Lanjut. Di sini salah satu kode yang dilakukan pengkodaan di Bank Sampai Induk Malang. Lanjut. Nah ini jenis-jenisnya, juga harga jualnya sesuai dengan ketentuan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Lanjut. Di sini jenis-jenis sampah yang dibeli ditabung nasabah, yaitu ada beberapa faktor untuk menentukan jenis harga sampah di Bank Sampai Induk. Yaitu keberadaan industri daur ulang, kemudian kemampuan bank sampah untuk menampung sampah dari nasabah, kemudian kemampuan bersaing dengan pelaku industri daur ulang, kemampuan juga kemampuan pembiayaan operasional dalam pengelolaan bank sampah dalam mencari keuntungan. Lanjut. Nah ini proses peluang pasar, di mana sebelumnya hanya menjadi botol biasa, kemudian kita lihat sebelah kanannya itu menjadi produk atau bahan dasar pembuat plastik. Lanjut. Ini juga masih produk bentuk plastik atau pelet untuk ekspor atau untuk konsumsi lokal. Lanjut. Ya demikian, papanan dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sharing untuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung tanya-jawab saja kita ya Pak. Jika peserta ada yang mau tanya-jawab, kami persilahkan baik offline maupun online. Mungkin dari yang offline, peserta offline kami persilahkan untuk tanya-jawab. Yang menjawab entah dapat hadiah asinan tuh. Ya Pak, kita persilahkan ya Pak untuk tanya-jawab. Karena ini materinya sebenarnya menarik banget tentang sampah gitu ya. Dampak positif pengelolaan sampah terhadap lingkungan hidup. Nah pastinya menarik untuk dipertanyakan. Atau masih malu-malu? Atau masih... Silahkan Ibu. Iboleh. Nama dari mana juga? Dengan Ibu siapa? Ibu Dwi. Ya ini Ibu Dwi. Takakura itu sebenarnya satu cara pengelolaan sampah organik sekalian rumah tangga. itu kebetulan yang ininya pembuatnya lah seperti itu, itu orang Jepang namanya Takakura. Pak Takakura, jadi namanya akhirnya ininya Takakura. Ya kan? Jadi sebenarnya itu proses pengelolaan sampah organik sekala rumah tangga. dimana pencuci, wadah cuci, cucian kotor yang samping-sampingnya itu kotak, oh ininya, nggak ada ya di sini. Jadi, kayak keranjang sampah gitu Bu, pinggir-pinggirnya ada ini, ada bolong-bolongnya, ya ada saringannya. Kemudian itu juga harus dilapis lagi sama ini. Sebenarnya untuk supaya nggak, 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 karena bolong, supaya nggak keluar aja Bu. Karena lubangnya terlalu besar, si tempat ini terlalu besar, makanya harus dialas ke itu. Biar nanti sampah organiknya tidak keluar. Dan tetap sirkulasi udaranya tetap jalan. Karena proses dalam pengomposan ini, si bakterinya ini butuh udara untuk hidup. Jadi tetap ada sirkulasi dari luar itu tetap masuk gitu. Karena dalam proses pengomposan ini, si bakteri itu akan mengeluarkan hawa panas. Kalau tidak ada, tidak ada sirkulasi udaranya, udaranya di dalam itu panas, sehingga bakterinya nanti akan mati. Kenapa? Ya, kayak komposter cuma skala rumah tangga. Kalau komposter kan besar. Itu bisa, bisa dua atau, eh, bisa lima atau tujuh keluarga. Karena tergantung komposternya ya. Tapi intinya, harus ada tambahan bakteri pengurai lainnya. Ya, lanjut. Ada yang lagi? Ya, Pak. Silahkan, Pak. Nama saya Hendra, Pak. Saya mau nanya, Pak, ya. Sampah organik itu menjadi pupuk. Itu prosesnya berapa bulan atau minggu. Terus, cara-caranya bagaimana, Pak? Supaya jadi sampah organik yang bagus, Pak? Oh, iya. Untuk pohon, untuk bunga, nah. Pupuk-pupuk, sebenarnya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi, kalau proses pengomposan itu, bisa sampai 45 hari, Pak. Ya, kan? 45 hari. Kadang-kadang, kita dikasih, yang banyak di lapangan itu, kita dikasih komposter, seperti kayak dilihat di sebelah itu, komposter besar. Ya, kan? Tapi, kita tiap hari ngasih, terus, masukin sampah organik, sampah organik, kemudian, akhirnya, busuk dan bau. Jadi, komposter itu, harus kita, harus kita ini juga, kita, siasatin juga. Jadi, kalau, kayak komposter yang besar itu, dia, harusnya, tengahnya itu, ada, ada lombang, ada, paralon. Paralon di tengahnya. Untuk apa? untuk, apa, cirkulasi udaranya. Jadi, kalau yang besar itu, ada, jadi, jadi ini. Jadi, seperti ini, Pak. Gitu. Ini bukannya, ini, rasa togak. Jadi, jadi, udara, udara yang dari sini, keluar, nanti, melalui paralon yang di tengah. karena, kalau proses, proses kompos itu, jalan, itu, akan menghasilkan suhu. Suhu, kalau yang di, skala besar itu, itu, suhunya itu bisa sampai 70-80, derajat, Pak. Jadi, proses pengomposan itu, harus dibulak-balik gitu, Pak. biar suhunya, normal di atas. Pokoknya, kalau kita lihat, komposter itu bau, berarti, bakterinya itu, mati, Pak. Jadi, proses pengomposan sebenarnya, tidak jalan. Jadi, kalau proses pengomposan yang jalan itu, itu tidak, tidak akan bau, dia. Karena, ada bakteri pengurainya. Kemudian, sekarang, ada metode baru. cara pengolahan sampah organik yang, murah, mudah, dan cepat. Yaitu, yaitu dengan mangot itu, Pak. Manggot itu, makannya 24 jam, Pak. Jadi, kayak tadi saya, presentasi saya, dalam, satu ton sampah organik, hanya membutuhkan 100 kilo. Itu ada dua produk nanti. Produk, pres maggotnya, kita jual, 30 persen, berarti, tiga quintal ya. Jadi, satu ton itu, nanti akan proses, kalau tidak salah, 30 persen, itu akan pres maggot. Pres maggot, itunya, tiga quintal, tiga quintal, kalau kita, lihat nilai ekonominya, nanti, tiga quintal, kali, 5 ribu rupiah lah. Ya kan? Kemudian, sampah organiknya, atau residunya, itu namanya kasgot. Nah, kasgot itu, bisa dimanfaatkan, atau sama dengan, ini, pupuk itu, Pak. Jadi, proses, proses pembuatan pupuknya, lebih cepat. Ya kan? Dan, bisa, lebih cepat, dan bisa ada, apa, produk sampingannya, pres maggot itu, seperti itu. Kemudian, untuk pemakaiannya, itu, ada, saya dari, ya, diskusi teman-teman, itu cuma, 10 persen, Pak. Dari kasgot itu, pemakaiannya, 10 persen. Jadi, kalau, untuk, tanaman, itu 10 persen. Jadi, kalau, kalau, satu kilo, tanah, eh, satu kilo itu, berarti, 90, 900 gram, tanah, dan, 100 gram, asgot. Karena, kalau kebanyakan, itu, akan, pengaruh pada, tanamannya, akan mati juga, Pak. Panas juga, deh. Ini, itu yang bisa, saya sampaikan. Offline dulu, satu lagi ya, Pak. Nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Pak Pai. Saya dari, Bang Sampah Indonesia, Basahi, bersenyum. Dari, Jakarta Pusat, Pak, Petamburan. Yang ingin saya tanyakan, pertama adalah, eh, sampah di Jakarta, Pak, khususnya di Jakarta, itu sekarang kan, 7400 ton, Pak, per hari ya, kalau enggak salah ya. Itu, dari tahun, kurang lebih dari tahun 2015, turunnya tuh, tidak signifikan sekali gitu. Padahal, Bang Sampah di Jakarta, udah banyak banget, Pak. Kemudian, apalagi sekarang, ditambah dengan, PSF, sudah mulai juga, menjadi tren. Kemudian, sosialisasi begini juga, enggak berhenti-berhenti gitu. Yang ingin saya tanyakan, ini kekurangannya di mana ya, Pak? Apakah mindset masyarakat yang tidak berubah juga, atau, pemerintah yang kurang keras lagi upayanya untuk, mensosialisasikan ini. Satu itu, Pak. Kedua, Magot, Pak. Magot itu, memerlukan, tempat ya, Pak, wadah gitu kan. Itu ada spesifikasi khusus enggak, untuk wadahnya itu? Atau kan dalam ukuran kecil, berapa kali berapa bisa, atau dalam ukuran tertentu gitu. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, memang, pengelolaan sampah ini, di masyarakat itu, banyak faktor juga sih, Pak. Ya kan? Ada, ya, kita dulu, Kementerian LH, itu mengembangkan, Bank Sampah. di mana, kita mengajak pendirinya, Pak Bambang Swerda, yang dari Bandul itu, ya kan, untuk keliling semua kabupaten, kota, se-Indonesia. 400, eh, 543 kabupaten, kota, se-Indonesia. Ya kan, bagaimana, pengembangan bank sampah di Indonesia. mana, semua harus, melakukan, pengurangan sampah, yang bernilai ekonomi, melalui bank sampah. Tadi mulai, Bank Sampah EO Unit, sampai Bank Sampah Induk. Semua, yang besar itu, di Makassar, di Malang, Kota Malang, dan semua, ada beberapa, kayak, Pak, Pak, Dokter Gamal itu, Pak Dokter Gamal itu, malah dapat, penghargaan dari, Pangeran Charles, yaitu, dimana pada saat dia, lagi studi di Inggris, itu ada, kayak, lomba, inilah, tulisan ilmiah, antara, lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Kebetulan, Pak Dokter Gamal, sendiri, itu, di, Kota Malang, itu, mengembangkan, asuransi kesehatan, dimana, si, masyarakat, yang berobat, ke, apa, klinik, itu, hanya dicatat, wah, Bapak berobat, hari ini, biayanya, 20 ribu rupiah, dikasih obat, sama pemeriksaan, 20 ribu rupiah, berarti, Bapak, bayarnya nanti pakai sampah, apakah itu kardus, atau, apa, botol, air mineral, dan sebagainya. nah, itu, kita, kita kembangkan, bang sampah itu, se-Indonesia, melalui, narusumber Pak Gamal, kemudian Pak Bambang Cewerde, di pelaksanaan di, masyarakatnya, memang, bang sampah juga jalan, ya kan, kemudian, tapi kok, sampahnya, nggak berkurang juga, jadi, ini, menurut saya, harus juga, ke ini juga, pemerintah daerah juga, harus menunjang juga, kami, pemerintah, kementerian, dalam hal ini, kementerian lingkungan hidup, punya target, sampah itu, 100% harus terkelola, tetap harus ada, kayak tadi, Jaksranas, kayak udah ini, paparkan Jaksranas, yaitu, 70% itu, terkelola, jadi, tidak boleh ada yang buang ke sungai, ada yang dibakar, segala macem, tapi 30% itu, harus pengurangan, walaupun, kami, kementerian LH, udah menegaskan, pengurangan 30%, oh, Magot, nanti, lebih detilnya sama Pak Ardi, Ali, Ali Permagotan, tapi, yang jelas, Magot, itu, tidak harus, perlu lahan luas, itu bisa juga, sistem, bertingkat, ya, tingkat, jadi, sistem bertingkat, ini juga, nggak terlalu pakai, box yang besar, apa, semen yang bagus, harus, ada beberapa, malah, diperami, ya kan, kemudian, bahan di tingkat, pun pakai aluminium, aluminium, modalnya, udah besar Pak, sebenarnya, hal itu, yang harus kita, siasati, ya kan, jadi, kalau 5 ribu, kita jual 5 ribu, rupiah, Magotnya, itu, terlalu mudah, tapi, kita memanfaatkan ke, hilirnya, itu, untuk, Magot, untuk pakan ikan, kita jualnya ikannya, Magot untuk, ayam, kita jual ayamnya, kalau kita jual, Magotnya, cuma 5 ribu rupiah, dengan, nyari sampahnya, juga susah, ya kan, itu agak, agak ini, dan di, beberapa daerah, saya udah, udah ini, udah, ya banyak, banyak inilah, banyak, apa, protes, ke pemerintah daerah, karena, penggiat-penggiat Magot ini, agak susah, untuk, mencari, pakannya, gitu, saya bilang gini, Pak, sekarang kan, semua daerah itu, pasti ada, udah ada hotel, atau penginapan, semualah, malah kotak kecil, malah ini, pasti ada hotel, nah, saya bilang, ke pemerintah daerah, hotel itu, tetap, harus, bayar, retribusi sampahnya, tapi, sampah organiknya, jangan dibuang ke TPA, tapi, dikasih ke komunitas, Magot, gitu, jadi komunitas Magot, tidak susah-susah, cari pakan, kemudian, sampahnya juga, tidak masuk ke TPA, sehingga, TPA-nya, apa, cepat penuh, seperti itu, gitu, jadi, cirkulasi, ininya, di masyarakat, komunitas Magotnya jalan, sampahnya juga, tidak masuk TPA, sehingga, TPA-nya umurnya panjang, ini tuh Pak, oke, lanjut, silahkan, dari penanya online, persilahkan, satu pertanyaan mungkin ya Pak, penutup, silahkan, ada lagi yang mau bertanya, saya sudah lihat dari tadi, wajah Bapak yang mau nanya, gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama, Tawan Iwan, dari Basahi bersenyum, ketangguran juga, saya cuma mau nanya Pak, untuk, kami kan, penggiat lingkungannya, sudah berjalan Bang Sampah Pak ya, selama ini, baru mau memulai, biokonversi Magot nih Pak, ya, di BSF ya, nah, cuman, masih, banyak pertanyaan, yang masih, bingung ya, bagaimana, kita mau mulai, melalui Bang Sampah ini Pak, perannya, sinergitasnya gimana, dengan KHK, stakeholder yang lain gitu, Pak, mungkin, apalagi kan ini, apa, dasar hukumnya gitu, dan untuk memperkuat, perluasan, biokonversi ini, di masyarakat, karena kan, ini juga mengundang, nah, saya perhatikan, ada bau segala macam kan, biasanya, dapat tantangan gitu Pak, jangankan yang organik, anorganik saja, kami merasakan itu, mungkin, bagaimana, memperkuat itu Pak, dari KHK gitu, nantinya, yang bagus Pak, emang di masyarakat gak, banyak, masalah itu Pak, ini akan bau, ya karena, organik, sampah organik, pasti bau nih, sebenarnya, sampah organik, kalau diolah langsung, itu tidak bau, untuk detailnya nanti, sama Pak Rina, takut salah ada, Pak Ardia, sebagai master magotnya, jadi, setahu saya, sampah organik, itu, kalau dikasih langsung, ke magot, tidak bau, dan, sampah organik, yang dikasih, yang di, budidaya magot, itu tidak bau, karena, kementerian, selama ini, di, kami ya, di pusat pelatihan, masyarakat, atau pengembangan, sekarang pengembangan, generasi lingkungan, itu, kita, nantinya, akan bermitra, dengan, karena kami dekat ini, ada, kami dekat, Magal Arpa, kemarin, saya sudah, ketemu juga, sama pihak Magal Arpa, untuk, dia, dia, akan, nanti kita akan, akan kerjasama, antara, kementerian LH, khususnya di, pusat pengembangan, generasi lingkungan, dengan Magal Arpa, yaitu, sistem plasma, Pak, untuk, Magal Arpa, siap, untuk daerah Jabotabik, siap, ya, jadi, si cincin plasma, itu, plasma itu, bisa, dia, nantinya, ngasih, baby maggot, atau telurnya, kemudian, setelah besar, nanti, apa, press maggotnya, akan di, akan di, ambil oleh, dia, oleh pihak Magal Arpa, tapi, kalau menurut saya, lebih baik, si masyarakat itu, mengembangkan sendiri, gitu, jadi, pencinta, 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 burung, burung kicau, itu banyak, Pak, saya lihat, makin, sini, makin banyak, nah, kalau untuk, kenapa kita tidak menjual, dry maggot, untuk pakan burung, dry maggot itu, harga jualnya, itu, sekitar, kita, kalau di, di warung-warung itu, 15 ribu, 15 ribu, per 100 gram, 15 ribu per 100 gram, kita, ininya, dari modal kita lah, 10 ribu lah, ya kan, kita jual ke dia, 10 ribu, 10 ribu, berarti kan, kalau 1 kilo, itu kan, 100 ribu ya, ya kan, 100 ribu, kita dapat, dapat uang, 100 ribu, modalnya apa pak, modalnya cuma, eh, press maggot, 3 kilo, saya lihat, saya melihat sendiri, itu cuma di sangrai pak, sangrai itu, pernah, lihat ini apa, goreng, ini, goreng, kacang, kacang tanah, pakai pasir, cuma di itu aja deh pak, ini, sehingga dapat, dry maggot, press maggot, taruh lah, kita beli 7 ribu, 7 ribu, kali 3, 21 ribu, pengkos gas, pengkos kerja, ya paling kuat, 50 ribu lah, kita pekorakan 50 ribu lah, masih ada, keuntungan 50 ribu, kalau menurut saya, lebih baik itu, di, bukan di pulunya, di press maggot, tapi, di hilirnya, kita jual ke, untuk dry maggotnya, untuk, sekarang banyak kok, terus kemudian juga, dry maggot itu, selain untuk, burung kicau ini juga, untuk koi, sekarang yang, piara koi itu banyak, koi itu, itu bisa, warnanya itu bisa, bisa lebih terang deh, koi, kemudian arwana, tanaman tanam, apa, ikan-ikan hias yang, yang ikinyau, kita lihat, untuk dahan warnanya, itu pakai itu lebih, selain, apa, kolamnya, atau korimnya, lebih bersih, bisa mengkilatkan warnanya, seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih, kepada Bapak, Hafiz Kerun SSI, yang telah, memaparkan materi ya Pak, dan juga, kepada para penanya, boleh kita aplaus, buat kita semua, terima kasih, pastinya, sangat menarik ya, nanti apabila ada pertanyaan, lebih lanjut, bisa menghubungi, Bapak langsung, atau nanti ada, diskusi-diskusi informal, baik, sekali lagi, terima kasih, dan persilahkan, Bapak Tadudu kembali, sebelum kita mendengarkan, narasumber kita, yang luar biasa, ahli permagotan, kita dengarkan dulu, lagu lingkungan namanya, kami persilahkan, Sampah berserakan, mengganggu pandangan, banyak kita, belum sadar, bersih lingkungan, Sampah yang menggunung, di setiap sumber kota, Sampah yang berkena, jadi rupiah, dari sampah, bukan dikubi, dikubi, jadi roti, oleh alat tentara, hitam yang baik, jadi magot, dan bukuk ayati, makot, makot, menginspirasi, menginspirasi, kita semua, sinergi dengan, pemerintah, dan penusaha, masalah sampah, tugas kita semua, lestarikan alam, itu tujuannya, pipa sampah lingkunganku, pipa sampah, kotaku, pipa sampah, sehingga saya mengimbau, kepada seluruh, pemerintah daerah, pemerintah kota, yang membuang, samanya dikubi, untuk bersama-sama, melakukan, upaya kekurangan, dari sumber, sehingga, sampah berserakan, mengganggu pandangan, banyak kita, belum sadar, bersih lingkungan, sampah yang menggunung, di setiap sudut kota, sampah tak berguna, jadi rupiah, dari sampah bergantung, ditolak, jadi proti, oleh alat antara hitam yang baik, jadi magut, dan untuk hanya di, magut tersenang, inspirasi kita semua, sinergi dengan pemerintah, dan pengusaha, masalah sampah, tugas kita semua, mestarikan alam, itu tujuannya, bebas sampah lingkunganku, bebas sampah kotaku, penugerahi alam yang demikian, hebat oleh Allah SWT, salah satunya ada binatang, yang namanya, sentar, apa, lalat hitam, gitu loh, makanya disebut dengan BSF, ada teman-teman yang berhimpun, dalam organisasi, yang sifatnya memang partisipasi publik, gerakan-gerakan masyarakat, mereka membentuk, baguyuban penggiat, magut nusantara, ini juga sudah bergerak, juga berjaring di seluruh Indonesia, kita kembali lagi, kita sebentar lagi, akan sama-sama mendengarkan, pembicara yang luar biasa, tentang pengurangan sampah, dengan biokonversi BSF, yang tadi Pak Hafiz sebutkan, adalah ahli permagotan, yaitu, Bapak Muhammad Erdi El Median, dari Peguyuban, Pegiat Pagotusantara, atau PPM, Dengan hormat, kami persilahkan. Sambil menikmati, makanan yang sudah disediakan ya, Bapak Ibu, kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini luar biasa juga nih, di tengah hujan, habis hujan, terus, tadi udah, udah di ini ya, udah diselawatin ya, gitu ya. Oke, luar biasa nih, di grup KTH dan LGK ya, gitu ya. Terima kasih, kesempatannya sudah, diberikan kepada kami, dari Pak Guiuban, Pegiat Pagotusantara. Terima kasih Pak Hafiz, dari Puslatmas, dan Generasi Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Baik, Bapak Pak dan Ibu sekalian, sebenarnya di, jati negara kaum ini, mengenai, apa namanya, BPSF ini, Black Soldier Fly ini, biokonversi dengan Black Soldier Fly ini, sudah mulai di 2018, bahkan ketika, Dinas Lingkungan Hidup, DKI Jakarta, belum memulainya. Tapi di sini sudah memulai duluan. Tapi, karena memang, apa namanya, sudah banyak ubannya, jadi, slow, tapi, but sure, slow but sure. Oke, ini harus jadi pelajaran yang menarik ya, jadi, judul saya hari ini itu, membirukan langit, menghijaukan bumi, Magot BSF, membebas efek rumah kaca. Keren, keren gak kira-kira? Tuk tangan dong. Baru ada ya, pembicara, menurut tempat tangan sendiri ya. Ya, berikutnya, soalnya tetap harus nyontek. Ini, sayang sekali, udara itu cerah, gitu ya, jadi, gak bisa kelihatan di, screen, nanti contekan, di, zoom saya sudah bagi, kalau perlu, nanti bisa di share. Jadi, ini ada, satu langkah sederhana, untuk memirukan langit, dan menghijaukan bumi. Jadi, bumi kita bisa hijau, ini di sini hijau sekali. Oke, kita bisa lihat, nanti ada video-video, nanti kita share, ada, ada pohon-pohon besar, gitu ya, dimana, pohon itu adalah, apa namanya, memberikan, suplai oksigen, pada siang hari. Bahkan, menyerap, karbon dioksida, di siang hari, sebagai, bahan untuk fotosintesis. Dan, kita lihat juga, tadi saya mau syuting itu, ayam-ayam yang berkelihatan itu, yang kate, yang kalau di Jakarta, itu tidak melanggar, yang melanggar itu, peternakan ayam konsumsi ya, betul ya. Memang, dibutuhkan seperti itu, di lingkungan kita sebenarnya. Jadi, pembangunan itu, harus memperhatikan, musuh-musuh lingkungan, yang saya jelaskan, di dalam slide berikutnya, yang kedua ini, memang, ekosistem itu, perlu diperbaiki, kita jangan lupa, kita boleh membangun, tapi jangan melupakan, alam, gitu. Intinya begitu, di sekitar kita, kita bisa makan semuanya, ada, ya minimal, nggak usah beli, cabai lah, gitu. Paling nanti, jadi warung sebelah, kok bapak itu, nggak pernah beli cabai ya, cabainya banyak, di rumah. Terus, syukur-syukur, ada kolam ikan, gitu ya, ada, sebenarnya itu, semua bisa diciptakan. Kita buat, satu iklim, mikro, bahasanya begitu. Bahasa kerennya, yang sering dipakai sama, para praktisi, disebutnya itu permaculture. Berikutnya, oke. Nah ini harus pakai semata lagi. Oh, lewat aja. Tadi udah dijelasin Pak Hafiz, tentang apa, aturan-aturan ya. Nah ini, saya pernah dapat pesan dari, seorang direktur, yang sekarang, dirubah, gitu. Dari Kementerian Lingkungan Hidup, terakhir ini jadi ada direktur, penanganan, dan direktur pengurangan ya, Pak Hafiz ya. Kalau dulunya, direktur pengelolaan sampah, namanya Bapak Novo Rizal Tahar, beliau bilang, bahwa, BSM adalah salah satu upaya teknologi, pengelolaan sampah, atau limbah padat organik, yang signifikan untuk menurunkan, emisi gas rumah kaca. Di samping, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, sebagai pakan ternak. Jadi, meningkatkan ekonomi, sebagai pakan ternak. Daripada kita beliin layer, ini bisa jadi pakan. Lumayan tuh layernya, bisa di save. Ya walaupun, Rp1.000-Rp2.000, atau Rp10.000 maksimalnya. Bisa kita tabung. Makan ikan dan pupuk hayati, termasuk pupuk hayatinya. Di sini udah termasuk yang aplikasikan ya, teman-teman KTH ya, terutama ya, untuk, apa, hutan kotanya gitu ya. Oleh sebab itu, nah ini yang penting nih, tadi, dari yang pertanyaan tadi, bagaimana sih pemerintah, men-support itu ini, ini bahasanya Pak Direktur Pemelan Sampan, sekarang Direktur Penanganan, tapi berharap pemerintah daerah, bisa mendorong upaya ini, dengan maksimal. Saya kasih, dalam kurung disitu, novusial tahan. Jadi kenapa sih, pemerintah daerah, karena memang, sesuai dengan undang-undang, eksekutor, dari persahampaan itu adalah, ada di daerah. Nah setelah itu, ada peran serta masyarakat. Nah kita sudah berperan nih, hari ini nih. Kan PP masyarakat, LGK masyarakat, KTH masyarakat, Pak RW masyarakat, semuanya masyarakat. Ada Pak Habis, ada orang yang kita jajakan. Benar-benar, ada orang, dinasti Gungani udah disini enggak? Bapak tak? Enggak ada ya? Ya mudah-mudahan, nanti kita share aja lah. Oke berikutnya deh. Jadi tadi yang saya sebutkan itu, satu langkah bisa berbagai manfaat gitu. Nah, tadi Pak Habis sudah jelaskan, bahwa, timbulan sampah yang, ada di Jakarta itu, berapa tadi Pak Habis? 7.400 ton ya? Ya saya pernah dapat kabar, konon, katanya sampai 8.000 ton. Tadinya saya mengundang orang Batar Gebang, hari ini itu, untuk datang ke sini. Supaya nanti dia bisa share, paling enggak di audience gitu ya. Tapi, berhalangannya mas asyarakat ya, mudah-mudahan lain waktu nanti bisa ketemulah. Bagaimana sih ya, dia share di Batar Gebang itu seperti apa? Itu akibat ulah orang Jakarta itu. Sebenarnya, ya nggak main salah-salahan sih ya. Maksudnya, cuman memang itu kan konsekuensi hidup, yang kita harus beresin. Kalau sekarang udah begitu, ke depan, bagaimana gitu? Kita nggak nyalain yang udah-udah, ke depannya harus bagaimana. Makanya dari sekarang, kita harus berbuat sesuatu untuk itu. Dan perlu kita ketahui bahwa, komposisi, sampah itu, terbesar adalah sampah organik. Kenapa sih? Saya pernah, diwawancara masih apa gitu ya, di radio di Jakarta. Radio, apa? Maksudnya sih? Radio Airmen. Airmen jadi radio komunitas, terus diwawancara, saya di Bandung, Zoom gitu ya, diwawancara di Jakarta. Online itu, gitu. Kenapa ya? Kok kayaknya nggak seksi ya? Sampah organik, saya bilang, kayaknya mesti dandani. Jadi, ya, udah, stop. Yang terjadi, adalah akumulasi dari, bahan-bahan organik itu. Di mana? Di truk, pertama. Kedua, di TPA. Di baterai. Dan, dan akumulasi, bahan-bahan organik itu, akan menyebabkan, reaksi, yang menimbulkan gas-gas organik, gas-gas bio, disebutnya. Biogas. Pernah denger? Sebutan biogas. Itu dihasilkan dari sampah organik. Tidak dihasilkan dari sampah plastik. Bahkan tidak dihasilkan dari sampah metal. Pernah denger kejadian tahun 2005 di Bandung, di Cimahi, Lui Gajah. Itu meledak gitu. Jadi ada timbunan sampah sekitar 50 meter, itu meledak. Makanya kita bikin tulisan di Facebook itu, bom waktu itu bernama sampah organik. Jadi sampah organik itu seperti bom waktu, dan benar-benar jadi bom waktu. Meledak sampahnya, terus longsor. Menimbun pemulung-pemulung di sekitar situ, sampai ngabisin beberapa kampung gitu di situ. Ada sekitar 130 atau 140 orang gitu, yang meninggal seketika. Dan luar biasanya, yang ini yang saya bilang, ini gak seksi bagaimana kayak begini. Jasad-jasad. Ini mohon maaf, saya sedikit harus mengungkapkan, supaya kita punya awareness yang tinggi. Karena kemarin belum lama ini, saya ke Bantar Gebang itu, tingginya ini, gedung ini kalah tinggi. Iya. Belum lama saya ke Bantar Gebang, om masyasi, belum lama ini. Baru ada dominggung lalu. Itu keliling itu. Jenazah-jenazah yang kekubur itu, itu seperti jirbus. Kulitnya itu copot. Begitu dievakuasi itu, ada yang kakinya ketarik gitu. Itu cerita, beberapa tentara yang ngobrol sama saya, udah dikorekin, supaya bisa digotong. Itu gak bisa. Kenapa coba? Karena akumulasi bahan organik. Bahan organiknya dari mana? Dari dapur. Gak ada lagi. Kalau dari kebun sedikit. Kebanyakan dari dapur. Padahal sampah organik itu, kita bisa olah. Di mana? Di sini. Di sini yang kita, di sini bisa. Karena di sini ada. Di rumah bisa. Tadi yang Pak Hafiz jelaskan itu, sangat komprehensif. Banyak hal yang bisa dikelola. Lebih-lebih menggunakan, biokonversi BSM. Hari ini dimasukin, besok habis. Gitu. Di sini, dari 2018 sudah melakukan itu. Hari ini sudah sekitar 500 kiloyt. 50 kiloyt. Oke. Ada tiga outputnya. Selain kebaikan-kebaikan tadi, yang untuk dunia itu boleh dibilang. Untuk semua. Dia mereduksi, tidak ada proses gas. Karena kebun habis, jadi gak ada CO2, gak ada metan yang dilepas, tidak ada bencana, seperti lewi gajah. Karena kita kurangi. Dan 40% berkurangnya minimal itu. Dan kita punya output tiga, paling enggak. Pakan ternak. Boleh dicobain. Pak Haji termasuk orang yang bisa menikmati pakan ternak itu. Di sini. Ayam kakeknya semua kasih magut. Dan sehat ya Pak Haji ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Karena hari ini, saya tadinya mau menampilkan nih, hari ini saya baru dapat kabar, bahwa luar biasa ininya. Bahkan ada general metabolisme. Jadi energi. Di dalam magut itu, ada energinya. Energi metabolismenya. Nanti saya kasih bocorannya. Saya soalnya belum sempat share di share screen-nya. Saya nguji itu, jadi tiga macam yang saya uji. Pertama magut, usia 18 hari. Itu justru kenutrisinya rendah, paling rendah yuk. Pak Haji, paling rendah nutrisinya. Pre-pupa di atasnya. Terus cangkang pupa, sama bangke lalu, itu juga saya uji. Nanti hasilnya kita bisa lihat. Udah aja keluar Pak Haji. Dari, saya ujinya di balai, dinas, apa namanya, peternakan, Jawa Barat. Nah, pakan ternak dan ikan, kemudian ada pupuk organik cairnya, terutama untuk sampah pasar dan buah-buahan, itu cairannya banyak, sekitar 90 persen, itu kita bisa gunakan untuk, di sini kan banyak aktivis anggur. Saya lagi uji coba untuk anggur, seberapa besar. Karena, katanya, konon, anggur itu membutuhkan asam mamino yang lumayan. Nah, ini kita, nanti mungkin kita ngajuin lagi uji coba ke, ini untuk asam mamino yang seberapa besar. Tapi, udah banyak, hasil-hasil lab, tinggal kita buktiin sendiri aja. Nah, kemudian, dan kalau menurut saya, manfaat yang luar biasa, yang seperti tadi di, video disebutkan, dari lalat netara hitam ini, kenapa? Karena dia ciptaan Allah, itu yang pasti. Jadi, rasa bersyukur kita itu lewat situ. Berikutnya, Ya, kemudian, jangan khawatir dengan lalat BSF ini, karena memang dia, tadi saya sudah ceritakan, dia punya benefit, dan bahkan bisa dijadikan profit, kalau serius, nguku ininya, apa, mengelolanya, gitu ya, kita manage yang benar, ya, manage yang benar ini, gak bisa sendiri-sendiri, LGK sendiri, di mana, petamburan sendiri, terus di mana lagi tadi, yang dari, daerah yang lain sendiri, gitu ya, gak bisa. Kalau Magalharva, bisa, karena punya duit, kan? Kita punya duit gak? Pas-pasan duitnya. Makanya harus bareng-bareng, ketika bareng-bareng, baru kita bisa sustain, untuk bisa bisnis. Kalau belum apa-apa terus, wah, ini mah gue bisa dapat duit banyak, gue kerjanya sendiri. Gak tahan lama, tuh yang kayak begitu, jadi jamin saya, kecuali duitnya banyak. Nah, kemudian, BSF itu, endemic, artinya dia memang hidup di, iklim tropis, seperti Indonesia. Ironisnya, pebisnis-pebisnis, BSF itu, yang dari Indonesia itu, masih nol, di dunia, yang ada yang muncul, itu Swiss, Belanda, Jerman, Bauer itu, perusahaan pembuat, mesin-mesin itu, sudah, mengolah Maggot, kerjasama sama Belanda, proteks. Terus, Amerika bikin simptom, untuk makanan, hobi, pets, segala macam itu kan, dia bikin, Singapura, bikin makanan bayi. Pakai naku, di kita, haram sama MUI. Nanti kita tanya MUI-nya, haramnya kenapa ya. Kemudian, siklus BSF itu, cuma 40-44 hari, singkat. Jadi, untuk ngambisin, sampah organik itu, kita bisa atur, sedemikian rupa, siklus-siklusnya itu, tertata, sehingga sampah organik, bisa tiap hari habis. Beda sama lalat biasa, lalat biasa itu, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 1 tahun. Lalat hijau yang, gede itu, tapi bukan yang hijau, yang mengkilat, ada yang hijau-nya buruk, dok, hijau-nya dok, itu bisa 1 tahun umurnya. Nah, dia mampu mengkonversi sampah organik, hingga beberapa kali, bawa tubuhnya. Jadi, kalau dikasih 1 kilo, ada maggot 1 kilo, ya, bangun ya, maggot 1 kilo, dikasih sampah organik, 2 kilo, besok, habis dong. Habis ya? Tuh, udah ada yang kasihin tuh. Bang Erwin tuh. Ya, yang lain nanti boleh lihat. Nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan, untuk bisa lihat ke sana ya. Berikutnya, Ya, BSF ini, mencegah lalat lain untuk datang. Lalat lain, gak tau lah, dia punya satu aroma khusus, yang, sehingga lalat lain tuh kayaknya, apa namanya, gak berani gitu, untuk berdekat. Jadi, kalau kata Prof Agus itu, kayaknya dia raja lalat kayaknya. Jadi, sehingga gak mau datang, hormat. Kemudian, dia mampu, sangat cepat, untuk mengurangi, bahan-bahan organik. Inilah kelebihan-kelebihan dari BSF itu. Ya, bisa 2-3 kali bobotnya. Jadi, kalau tadi saya contohin, 1 kilo dikasih 2 kilo, apalagi kalau 1 kilo dikasih 1 kilo. Wah, udah gitu, itu kan jam. Ya, apalagi makanan-makanan yang bekas kita, yang udah dimasak. Udah dimasak, terus basi, dikasih ke dia. Wah, itu cakep banget tuh. Itu yang paling cakep. Nah, ada yang menarik nanti, ya, mungkin gak kalau itu dijadikan bisnis. Seperti bank sampah. Sampahnya dihargai, dengan harga sekian gitu. Saya bilang dari sekarang, itu tidak mungkin. Karena, dan itu juga akan melawan, melawan arus sistem. Sistem itu kan pendanaannya udah ada. Sampah itu harus dibuang ke TPA kan. Ada dananya. Nah, ini kita melawan arus itu nanti. Ada kepentingan-kepentingan, yang nanti kita akan berbenturan. Makanya kita harus coba masuk ke kepentingan-kepentingan itu, bekerjasama dengan kepentingan itu, apa namanya, coba menggapai solusi yang win-win. Gitu. Nah, ini yang paling menarik. Bahwa, lava BSF itu telah teruji, bisa mengurangi E. coli dan Salmonella, dari kotoran ayam. Padahal, kotoran ayam broiler, ayam broiler itu, E. coli dan Salmonellanya paling tinggi, dibanding yang lain-lain. Tapi dengan BSF, dia turun drastis, sampai di kadar, dimana itu aman untuk kita, apa, untuk kita bukan dikonsumsi, kita gunakan. Jadi, kalau kita pegang, gak apa-apa. Kalau dikonsumsi, gak jangan. Tidak nyungat juga. Dan dia sedang bersembunyi, karena habitat aslinya itu, pohon-pohonan yang tingginya kurang lebih setinggi inilah. Habitat aslinya. 3 sampai 5 meter. Berikutnya, ini saya cerita tentang siklus, tadi Pak Hafiz sudah ceritakan, saya tidak akan ulang lagi ya, tadi Pak Hafiz sudah ceritakan siklus BSF, saya tidak ceritakan lagi, nanti kita langsung lihat aja. Langsung, ini ada nutrisi, gitu ya, jadi nutrisinya itu, asam aminonya tinggi, proteinnya tinggi, asam lemaknya bagus, gitu ya, bahkan ada linoleat. Ini di sini, kalau ada ibu-ibu, ibu pernah lihat tulisan di susu bayi, susu formula, itu pasti ada tulisannya, mengandung linoleat. Ini linoleatnya tinggi. Makanya di Singapura, manggot BSF itu dijadikan campuran makanan bayi, jadi biskuitnya, yang bisa dicampur sampai panas, terus dikasih makan ke bayi. Bagus untuk bayi, tapi kata ulama kita haram, jadi kita jangan ikutin dulu. Itu Singapura biarin. Janganlah, kita ikutin ulama dulu lah. Kalau mau nyoba-coba, jangan cerita-cerita, nanti jadi rame. Terus, apalagi ya, mineralnya lengkap, asam aminonya lengkap. Jadi, kalau di BSF-nya, atau di maggotnya, ada asam aminonya, harusnya nanti di kasgotnya, di cairannya, harusnya ada asam aminonya, paling enggak, sedikit, gitu. Itulah kenapa saya yakin, nanti ini bagus untuk anggur, itu bagus. Karena katanya butuh asam aminonya, dan pupuk asam aminonya itu mahal, enggak ada yang murah. Kita bisa hasilkan, hanya sekedar, membantu, katakanlah bang sampah LGK, membantu, KTH, memisah sampah. Bapak-bapak, ibu-ibu membantunya, cuma misah sampah aja. Selebihnya, serahkan sama bang Yudi, serahkan sama bang Adi, sama bang Faruk, gitu, untuk diolah. Ya, syukur-syukur bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, mau ikut bantu ke sana, gitu. Lihat, paling enggak, supaya menyamati teman-teman kita ini, termasuk udah bapak-bapak ya sekarang berarti. Kerasa masih muda aja. Oke, seberikutnya. Ini saya mau kasih lihat video, tapi kalau menurut saya gak efektif, karena gak kelihatan ya, jadi bisa skip aja. Videonya menarik gitu, jadi diurumat, makan habis gitu. Hah? Oh, boleh lewat zoom. Bisa di-share di situ, masaya sir, videonya. Gak bisa ini. Bisa dong. Harus di-share di dulu ya, videonya ya. Emang itu gak share screen. Share screen, cuman gak muncul videonya. Gak muncul. Berarti itu laptopnya yang harus diganti. Oh, sudah serta car. Ada-ada. Ada. Melon versus maggot. Nah, itu dia. Kelihatan. Aduh, ada zoom sebuahnya. Besok-besok kita, ini gimana nih? Emang, tapi suasannya enak sih di sini. Saya diem dulu nih, karena itu ada 2 menit ya. Ya, saya hitung sampai berapa nih? 10 kali ya. Ya itulah, maggot ngabisin, itunya seperti itu. Luar biasa kan, dimakan, cepat. Itu di, ada ikan, yang berobotnya 5 kilo, maggotnya 1 kilo, ikan yang satu dimasak, yang satu gak dimasak. Yang dimasak cuma beberapa jam habis. yang dimasak. Setahu saya, Jakarta itu punya pelelangan ikan di Morangke kan. Punyanya KKP. Itu harusnya kita kelola tuh. Jangan digituin aja. Dan saya pernah dapat kabar juga, katanya 1 hari bisa sampai 2 truk, 1 truk minimal. Terus diangkatnya, seminggu sekali gitu. Jadi, sekali ngangkut, tidak. di Indonesia MOI masih bilang haram, Bu. Nanti kita ngobrol dulu sama MOI, biar halal, bisa gak gitu. Kan ini masih perdebatan lah ya. Oke, berikutnya. Berikutnya nih. Ya, ini sebenarnya ada gambaran dari Menteri Bosnya Pak Hafiz nih, Ibu Siti Nurbaya. Jadi, tentang perubahan iklim ya. Jadi kegiatan, poinnya itu yang saya garis bawahi, saya tebalkan gitu ya. Kegiatan bersama para pemangku kepentingan, dengan pendekatan yang lebih strategis dan cerdas dari biasanya. Bagaimana sih? Melibatkan masyarakat. Disebutnya kampung iklim ya, Pak Hafiz ya. Ya. Proklim ya programnya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini sudah kesana arahnya. Tinggal nanti hari Senin aja kita ketemu sama Bu Sinta. Gitu ya. Laksud aja lah. Ya. Nah. Kenapa sih kok jadi membirukan langit gitu, dan menghijaukan bumi? Ya. Kalau buminya hijau, pasti langitnya biru. Terus, kita menghijaukan bumi dulu, nanti baru, ya enggak, kita targetnya langit dulu biru. Supaya kita dikejar nih, supaya buminya hijau. Gitu. Jadi, langitnya duluan yang biru. Bumi-bunya kita kejar. Kenapa sih bisa begitu? Ya tadi yang saya ceritakan, penumpukan sampah organik yang terakumulasi, Jakarta satu hari 7400 ton. Buset. Orang Jakarta tuh. Saya orang Bandung. Auzumila. Apa kalau kata orang Bandung ya? Orang yang Sunda ya? Buset. Itu di Jakarta jadi lupa bahasa Sunda nih. Terakumulasi itu menghasilkan gas yang tadi yang saya ceritakan. Yang dia akan terakumulasi di stratosfer disebutnya. Jadi ada atmosfer yang paling dekat sama bumi itu, itu terakumulasi. Gas rumah kaca tuh, Pak. Ya, bayanginnya begini. Kita berada di satu bangunan yang kaca semua. Terus kita di dalam itu. Panas itu mudah diserap masuk, tapi tidak mudah dilepas keluar. Nah, makanya disebutnya rumah kaca. Nah, efek yang ditimbulkan dari CO2, termasuk metan, yang karena proses anaerob dari apa namanya, bahan-bahan organik yang sisa makanan kita itu, itu terakumulasi di atmosfer. Dia gak bentuk, apa namanya, efek. Makanya disebutnya efek rumah kaca. Jadi bukan gara-gara kita bangun rumah kaca, terus tiba-tiba jadi manasin bumi. Bukan itu. Jadi jangan salahin, kalau yang bangun rumah pakai kaca itu gak apa-apa. Dia kan pengen rumahnya hangat. Tapi di Jakarta gak laku tuh rumah yang kayak gitu. Panas kan. Gak tahu di pondok indah sama AC-nya digedur kali ya. Nah, freonnya itu yang bikin, karena dia CFC itu. Itu gak rusak banget itu. Itu paling bahaya. Kalau untuk ukuran kita. Asap kenal pot juga lumayan. Nah, ini saya sedikit-sedikit kasih gambaran. Dari setiap ton bahan organik, itu mengeluarkan 25-45% karbon dioksida, CO2. Kemudian mengeluarkan metan berapa metan? 55-75%. Ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi kalau kita akumulasi sampah organik itu, terus terjadi komposisi secara anaerob, Insya Allah itu jadi. Nah, kita tahu itu bakal jadi begitu, jangan diem aja dong harusnya. Nah, kan ini kita udah kelihatan nih, semakin panas kan ya. Di sini aja agak adem, karena banyak, secara lokal di sini enak gitu. Kalau kita agak ke depan aja misalnya ke Rao Mangun gitu ya, tadi. Itu kan udah beda lagi suasananya. Nah, CH4 ini atau metana inilah yang jadi momok yang luar biasa bagi dunia, bahwa Indonesia itu termasuk penghasil food waste paling besar, nomor tiga kalau nggak salah. Tapi setelah diteliti, itu bukan food waste dari sisa makanan kita. Kalau kita mah pada habis makannya, food waste-nya itu sisa dari sampah produksi pertanian lebih banyaknya. Jadi karena distribusi yang jelek, pengangkutan yang tidak bagus, sehingga terjadi akumulasi itu. Kemarin saya diskusi sama Prof. Edada Manhuri, jadi bukan dari kita. Bukan dari sisa makanan kita katanya, tapi dari produksi. Jadi dari Garut, misalnya dikirim kemana, itu banyak yang rusak, sehingga dibuang, kayak gitu. Nah, itu lagi dalam penelitian. Soalnya saya pikir, kita kan makannya, kita kan lebih banyak yang perlu makanan kalinya, daripada yang buang-buang gitu. Yang nomor satu itu setahu saya Arab Saudi. Kalau Arab Saudi itu, makanannya juga masih bagus-bagus dibuang. Berikutnya. Ya, lanjut aja. Terus. Terus. itu cerita-cerita tentang prokliman. Ya, ngeheng. Jadi, intinya, dengan melakukan pengolahan sampah organik dari sumber, kita, pertama, kita berkontribusi terhadap, terakumulasinya gas bio itu, sehingga tidak terjadi pemanasan secara global, jika itu terakumulasi, di sisi lain ada manfaatnya, gitu. Untuk makan ternak, untuk tumbuhan, dan itu kita bisa manfaatkan sendiri. Lihat ya, kayaknya sudah selesai. Ya, ini gambaran yang saya hitung-hitungan ya. Tadi sebenarnya, gambaran yang Pak Hafiz sudah cukup lengkap itu, tentang Bek Magotnya juga, untuk awal, oke lah gitu ya. Kalau mau lebih detail, bisa hubungin Bang Yudi, Bang Adi, Bang Faruk, yang saya tahu saya memang terlibat di situ. Jadi, timbulan sampah Indonesia itu adalah 33,15 ton. 33,15 juta ton. Sorry, saya nggak pakai juta tadi. 33,15 juta ton. Pertahun. Jadi, kalau diakumulasi per tahun, 33,15 juta ton, berarti ada sampah, sisa makanannya, gitu ya, atau yang sampah organiknya, kurang lebih, 13,26 juta ton. Kebayang nggak tuh? Kalau itu dikelola dengan, dengan, kalau itu dibiarkan begitu saja, potensi gas rumah kacanya, jadi saya dapat, hitung-hitungan dari KLHK, 1 ton, sampah organik, yang kita buang, kemudian terakumulasi selama 1 tahun, akan menghasilkan, 401 ton, CO2, emisi, equivalent. Jadi, kalau kita buang 1 ton, itu akan jadi 401, ton. Jadi, makanya suhu bumi makin panas terus. Ya, Jakarta mah udah mau panas, gitu. Tambah, buang sampah, kebantar-kebantar. Mudah-mudahan nanti, 1 tahun, 2 tahun ke depan, atau maksimalnya, target kita harus cepat lah, itu harus bisa, gitu. Dan saya yakin bisa. Dan itu akan jadi potensi, dari, 13,26 juta ton per tahun itu, itu jadi potensi untuk apa? Untuk makan ternak, untuk bobok organik, kenapa nggak kita lakukan? Tadi yang Pak Hafiz bilang, dibikin dry maggot, gitu. Itu akan memunculkan nanti, gairah, katakanlah paling tidak gairah, ekonomi-ekonomi baru. Walaupun hari ini, belum bisa di, di apa ya, dijadikan satu sistem yang baku, gitu. Karena itu tadi, ada yang pengen sendiri-sendiri itu, gitu. Harusnya kan, ini, kita bersama-sama, ada 3 orang itu lebih kuat, daripada 1, sih gitu kan. Ini kan nggak begitu kelihatan angkanya, wah, sekian nih, aku sendirian aja deh. Yang lain tinggalin, gitu. Itu bahayanya di kita. Tapi bukan di kita aja, tempat lain juga sama. Oke, berikutnya teh. Ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita mau lanjut ke sana apa nggak? Apa cukup aja sampai sini ya? Kayaknya udah, udah muasar dikit lagi sih. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau mau detail-detailnya, saya malam ini tidur di sini. Saya malam ini tidur di sini, ini online, mudah-mudahan yang lain nggak dengar. Kita bisa diskusi lebih jauh. Nah, sore ini kalau, untuk teman-teman, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang online, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf, kita tidak bisa, tadinya mau di-design untuk bisa kita tengok, kayaknya, belum cukup bisa kita melakukan itu. Untuk bisa lihat, bagaimana sih pengelolaan sampah di Jatinegara Kaum ini, RW13 ya? RW3. RW3, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan, Pulau Gadung. Ternyata kita mau kasih lihat, sama juga kasih lihat bagaimana KTH-nya, gitu, udah memproduksi, sedemikian banyak sayur-mayur, termasuk tanaman keras juga, bibitnya ya. Ya, ada nggak tuh bibit-bibitnya yang dari sampah gitu, bibit tulang gitu. Kalau saya di Bandung udah begitu, ada sawo, bibitnya tanam lagi. Nanti sawonya udah gede kan banyak tuh, kita sambung-sambung gitu, dijalin, akarnya jadi lima gitu. Asik. Oke, ada pertanyaan barangkali atau bagaimana, TEH? Silahkan kami buka untuk sesi pertanyaan offline. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harus kita spesifikasikan untuk sampah tertentu atau mungkin udah ada penelitian kalau yang hasilnya lebih bagus tuh dari sampah yang seperti apa atau umum aja gitu. Kalau di Pak Gui Ibuan Pekiat Maggot itu, kita sudah di-desertifikasi tuh. Kita udah, jadi gak sengaja kita melakukan penelitian. Jadi teman-teman kasih tau, oh yang paling bagus itu SOD Mix. Keren istilahnya ya. SOD Mix, tau gak itu apa? Sampah Organik Dapur Mix. SOD Mix. Sampah Organik Dapur Mix. Jadi apa sih sampah Organik Dapur Mix itu? Ya disitu ada ikan, ada tempe, ada tahu, ada sayuran. Semuanya nyampur. Nutrisinya lengkap. Makin lengkap nutrisinya, makin bagus Maggotnya. Itu aja. Terus bagaimana kalau sayuran doang? Gimana ya? Itu cuma kecil. Basah. Airnya banyak. Bau. Karena terjadi prosesan aerob gara-gara si itu, apa si cairannya itu gitu. Sama. Cairannya banyak. Jadi, dia harus mempunyai kelembaban, eh sorry, kandungan air. Jadi Maggot BSF itu hidup di, saya kan pernah bahas yang waktu di puslatmas ya. Eh tapi kan disini gak ada yang gak semua ikut puslatmas. Jadi 60-70% kandungan air bahan makanannya. Jadi kalau, apa ya, kalau pisang itu bisa. Pisang itu bagus. Buah kecuali pisang. Apel tidak bagus. Belimbing, jambu itu gak begitu bagus. Tapi bukan berarti gak bisa diolah. Bisa. Siasatilah. Campur apas kelapa, campur gergajian apa, kayu, campur juga misalnya nasi, campur apa, ikan yang mati gitu, kalau kita punya kolam. Jangan sengaja dimatiin ikannya. Kalau sengaja dimatiin kita yang makan. Jangan maggot, sayang. Siklusnya ke kita dulu. Sisanya baru ke maggot, gitu. Jadi, SOD mix itu yang paling bagus. Di bawah SOD mix apa? Beruntun itu macam-macam lah. Yang pasti, yang perlu diketahui, ini yang perlu dicatat. Yang paling tinggi kandungan airnya itu buah-buahan dan sayur mayur. Kecuali buah pisang. Buah pisang itu kadar airnya sekitar 70%. Cukup untuk maggot. Jadi bagus dia kalau dikasih pisang. Pisang sama kulitnya. Pisang dalamnya buat kita, kulitnya buat dia dong. Masa dibalik? Magotnya dikasih pisangnya, kita makan kulitnya. Jadi pisang yang paling bagus. Sementara ini ya, itu dari teman-teman cerita-cerita di grup. Yang paling bagus itu adalah pisang. Kalau dari sisi buah-buahan. Tapi yang terbaik apa? SOD mix. Istilah baru nih. Nanti kita usulin dari kementerian SOD mix. Jadi, SOD mix itu apa sih? Sisa makanan dapur. Ibu-ibu itu pasti ada di bilinya. Bekas masak, ada kerak-kerak yang itu. Apakah pernah masak ya? Berarti ke warteg, bekas warteg gitu kita mintain. Apa? Ke padang. Mentahnya aja apa. Aduh. Berarti kita harusnya nanti kita minta CSR mau ke hubungan. Ya, Bu. Ada pertanyaan lagi, Bu. Kayaknya tadi mau nanya. Kerak nasi. Iya, bisa. Kerak nasi bisa. Kalau nggak punya ayam, kalau punya ayam kasih ayam dulu, Bu. Kalau nggak punya ayam, ya kerak nasinya dibasahin. Dibasahin. Kalau nggak dibasahin, nanti lama abis sama magotnya. Nanti bisa. Ini Bang Yudi udah ahli, Bu. Udah, wah, dari 2018. Cuma dia malu-malu aja rendah hati seorangnya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tulang juga, bisa juga tuh ya. Iya. Abis juga tuh. Jadi gini, tulang itu kan sebenarnya bisa kita manfaatkan tulangnya itu sendiri. Ya. Misalnya tulang sapi yang gede itu kan kita bisa manfaatkan tulang sapinya. Ya. Kalau petani anggur, ketika dia, anggurnya udah mulai gede, anggurnya udah mulai gede, yang dibutuhin sama anggur itu apa? Salah satunya itu tulang. Tulang, apa, serutan tulang. Jadi tulang di-slap, di-amplas, ditaburin. Untuk apa? Untuk nungguin buah. Jadi salah satu yang diperluin itu fosfor, kalsium, untuk pembuahan, untuk proses buah. Sama inhibitor. Inhibitor itu, saya lupa ya, dulu pernah belajar, cuma lupa. Inhibitor itu biasanya dari buah-buahan lagi. Dan yang paling, nanti ada lagi yang dibutuhin itu apa gitu ya? Kalium. Kalium itu di tulang banyak. Nah, yang bikin gak enaknya, ketika kita mau ngambilin tulang, itu kan ntar ada gajihnya, ada uratnya. Urat-uratnya itu habis bersihin, ntar omagot. Simpen di kamar aja, udah gak ada baunya. itu yang bikin enak. Misalnya kita punya tulang sapi, segini gitu, simpen ya. Udah bersih, udah dimakan omagot, kita bersihin, simpen di kamar, gak masalah tuh. Paling yang datang semut, digerogotin sama semut gitu. Nah itu nanti suatu saat, di amplas, buat ke, gue, kata orang anggur peliangan, kasih tepung tulang, katanya, aurin, dikit aja, jangan berpanyak, satu sendok teh, gitu. seminggu sekali, supaya proses pembuluhannya cepat. Biasanya si daun-daunnya itu mulai jelek, rontok, nanti muncul pucuk baru, munculnya buah, gitu katanya. Saya juga lagi belajar itu. Itu tulang. Terus kalau tulang ayam bagaimana? Tulang ayam itu bisa ada yang habis. Bagian dada biasanya, kalau yang masih muda. Kan kalau ibu-ibu, kalau beli ayam itu, dipegang bagian dadanya, diginiin, nah itu karena tulang mudanya, itu habis. Tapi kisahnya juga doyan sih, tulang muda gitu mah enak. Daripada ke maggot dulu, mending ke saya dulu. Nah terus, lebih bersih. Kan kita suka makan sayap, gitu, atau dada, di bagian dalemnya itu ada yang suka-suka kita makan. Atau maggot habis itu. Bersih. Nah setelah itu kita mau bikin apa, bikin apa, atau kalau tulang ayam mah, saya lihatnya, di ke tanaman bagus kok. Hancurin aja dulu. Karena memang tanaman juga butuh kalsium, butuh pospor, butuh. Nah dari situ, dikembalikannya ke sana. Jadi tulang tidak habis oleh maggot, tapi yang bikin tulang itu gak enak, dicium gitu, bau, itu habis, baunya sama maggot. Nanti kalau udah habis, udah bersih, maggotnya udah panen, tulangnya sama kita, kita cuci, simpan. Itu pajang. Nanti kalau perlu baru, ampas, kasih ke anggot. Eh begitu, saya begitu. ada tulang ini segini setahun aja, gak habis-habis tuh. Ya, ada lagi. Ayo, silahkan pak. Ayo. Hidupin pak. Satu lagi, sampah-sampah organik tadi, perlu dibersihkan atau enggak? Kan, kadangkan sampah bercampur dengan minyak atau lemak, begitu. Jadi gak perlu pak. Itu hebatnya BSF itu. Bahkan BSF itu bisa makan solidnya sawit pak. Jadi saya baca kemarin, coba buat apa lah ya, sama teman-teman gitu, rembukan, cari informasi tentang solidnya sawit. Itu kan minyaknya banyak. Habis pak itu. Kering nanti sih itu ya pak. Dan itu ntar jadi minyaknya di dia. Sekarang, kemarin-kemarin ini saya dapet informasi, ada orang bikin minyak dari maggot. Jadi maggot di ekstrak, minyaknya dikeluarin. Saya gak tau buat apa tuh. Katanya sih buat kosmetik bu. Hah? Buat lipstick. Tuh, buat lipstick bu dari maggot. Belinya. Minyak maggot. Tuh. Kita bikin minyak maggot. Bang Ngin, bikin minyak maggot. Nanya sama pak Hafis. Ada lagi yang lain? Kunjungan jadi. Oh, kita kunjungkan ke sana. Eh, online-nya gimana? Online-nya tutup. Oh, coba, coba ya. Mohon maaf ya, bapak-bapak ibu-ibu yang online. Apabila, teh, teh, yang ngomong, pira kuku saya. Bayarannya double dong. Ya, demikian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplos dulu ya, meriah. Untuk narasumber kita, ahli maggot, Bapak Muhammad Ardi, Elmedian. Selanjutnya, nanti kita akan bersama-sama akan praktek lapangan atau mengunjungi, apa namanya, kandang maggot ya? Apa, kandang ya? Bukan ya, kandang maggot. Mungkin selasar atau sambil jalan. Sambil jalan, kita akan bersama-sama menuju kandang maggot yang akan dipimpin oleh Bapak Yudi. Mungkin itu ya. Kita semuanya, bisa ikut semua Bapak-Ibu? Bisa ya? Wajib nih, wajib. Karena biar melihat, apa itu maggot? Magot sesungguhnya itu seperti apa? Baik, mungkin untuk sesi kita, untuk narasumber kita yang hebat tadi, mungkin saya akhiri, dan kita sebentar lagi akan langsung bersama-sama menuju ke kandang maggot. Baik, untuk sesi ini saya tutup dengan membaca hamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pesan gorengnya sudah menunggu. Kita juga tersedia UMKM produk dari asli jati negara kaum berupa asinan yang sudah menggelegar di kaum ya, sudah terkenal banget, itu asinan kaum namanya. Dan juga ada kembang goyang, kalau habis makan langsung goyang-goyang. Ini juga sudah bestseller banget, di kelurahan sudah hampir sering dipesan, jadi harus order. Silahkan, dengan harga spesial, cuma 15 ribu, kalau itu berapa teh? Sama 15 ribu ya? Hanya 15 ribu untuk hari ini. Selain itu juga sama 15 ribu. Silahkan, mungkin bisa diambil ya, bisa dipesan. saya pesan asinan. Oke, apa? Maka dibotong, Pak Ellen. Yang zoom, kita kasih pisang goreng dari jauh. ini juga produk dari sini ya. selamat menikmati. Baik, Bapak-Ibu peserta zoom, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Untuk praktek ini, kami akan menyediakan melalui offline. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan akhiri zoom-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati